. Manager Timnas U22 Indonesia, Sumarji menjelaskan terkait kronologi kericuhan yang mewarnai laga melawan Thailand pada Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023. Sumarji menyebut bila situasi memanas tepat setelah Timnas U22 Thailand berhasil menyamakan kedudukan pada menit akhir babak kedua. Sebagai informasi, Timnas U22 Indonesia sempat unggul 21 hingga menit ke-90. Namun pada tambahan waktu babak kedua, Timnas U22 Thailand menyamakan skor melalui sepakan Yotsakon Burapa. Hal tersebut membuat pelatih hingga ofisial Timnas U22 Thailand berselebrasi hingga ke bens Timnas U22 Indonesia. Lalu, aksi itu coba dibalas pihak Timnas U22 Indonesia ketika Irfan jauh hari mencetak gol pada menit ke-92. Sumarji pun bermaksud mencoba untuk menahannya. Hanya saja, pria kelahiran tahun 1972 itu justru mendapatkan pukulan. Kejadian berawal saat ofisial dari pemain Timnas Thailand melakukan selebrasi ke wilayah bens kami saat skor 2-2 itu. Setelahnya para pemain kami mencoba membalas tapi saya coba tahan mereka, malah saya kena pukul. Yang memukul itu dari informasi saya dapat adalah asisten pelatih fisik Timnas Thailand, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji memilih tak ingin memperpanjang masalah ini. Semua tak terlepas dari keberhasilan Timnas U22 Indonesia keluar sebagai pemenang. Sumarji juga menyebut bila sosok yang memukulnya telah mengutarakan permintaan maaf secara langsung. Tapi bagi saya pribadi itu biasa dalam pertandingan. Apalagi tensi tinggi seperti ini, sebab laga final di mana masing-masing tim membawa kehormatan bangsa dan negara masing-masing. Ini bagian dari perjuangan dan pengorbanan, dan tadi pagi yang memukul saya sudah datang meminta maaf dan saya pribadi memaafkan, sudahlah tidak usah diperpanjang lagi. Soal sanksi atau apapun itu kepada Timnas Thailand, saya tidak mau terlalu banyak ikut campur, biarlah itu ranahnya federasi kita PSSI hingga AFC apalagi laga ini disiarkan langsung dan viral videonya di mana-mana. Tentu di federasi akan dibicarakan dulu, tapi sekali lagi bagi saya pribadi sudahlah ini selesai sampai disini saja, toh kita sudah bawa pulang medali emas dan menang besar atas musuh Bebu Yutan Thailand dengan skor 5-2. Ini sejarah loh, jadi bagi saya tindakan ofisial Timnas Thailand kepada saya ini sudah terobati, tuturnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.